Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Usain Bolt salah satu manusia dengan kecepatan tertinggi Pelari asal jamaica ini menjadi atlet dengan catatan yang luar biasa Ia memegang beberapa rekor dan sampai saat ini masih dikenal sebagai manusia tercepat di dunia Kecepatan tertinggi manusia ketika berlari adalah 44,72 km per jam Catatan tertinggi ketika Usain Bolt berada dalam kecepatan maksimalnya Tapi dengan kecepatan itu, para pelari menghadapi ancaman citra hamstring yang mengerikan Menunjukkan bahwa kondisi tubuh manusia sangat terbatas Dan jika dipaksakan, bisa menyebabkan masalah yang serius Kecepatan rata-rata manusia hanya di kisaran 10 km per jam Dan kecepatan itu bukan apa-apa Jika dibandingkan dengan kecepatan hewan-hewan yang ada di dunia Entah hewan akuatik, hewan darat, atau bahkan para penerbang Menunjukkan betapa fisik manusia bukan apa-apa Jika dibandingkan dengan para binatang Untungnya, kecepatan otak manusia ada di atas para binatang Sebenarnya ada beberapa hewan yang lebih lambat daripada manusia Misalnya slot yang kecepatannya hanya di kisaran 0,27 km per jam Masih ada yang lebih lambat, tenang aja Sebagai tambahan informasi, ada beberapa hewan yang memegang rekor dengan kecepatan supernya Mulai dari citah, yang merupakan hewan darat dengan kecepatan tertinggi Di mana kecepatannya lebih dari 100 km per jam Di lautan ada marlin hitam, yang kecepatannya mencapai 132 km per jam Sementara peregrin falcon adalah burung dengan kecepatan tertinggi Di mana mereka bisa meluncur hingga kecepatan 389 km per jam Kecepatan manusia dibandingkan citah ada di kisaran 1 banding 10 Apalagi jika dibandingkan dengan peregrin falcon Pertanyaannya, kenapa hewan-hewan bisa berlari begitu cepat Sementara kecepatan manusia bukan apa-apa Jika dibandingkan dengan hewan pada umumnya Ada beberapa alasan yang menyebabkan manusia jadi lebih lambat daripada hewan-hewan Yang pertama, karena teknik berlarinya Mengutip laman Animal Dome, manusia berlari dengan telapak kakinya Atau dikenal dengan istilah plantigrates Sementara sebagian besar hewan dengan lari yang cepat Memakai jarinya atau ujung kakinya ketika berlari Dikenal dengan istilah digiti grates Teknik berlari itu menyebabkan pergerakan yang lebih lincah Lebih cepat dan lompatan yang lebih jauh Lalu, kenapa beruang, kelinci, kanguru, dan bahkan hewan lainnya bisa berlari cepat Padahal mereka juga masuk dalam kelompok hewan plantigrates Pertanyaan ini akan terjawab pada alasan berikutnya Alasan kedua, karena kondisi fisiknya Hewan-hewan dengan kecepatan tinggi punya tubuh yang kuat Organ dalamnya khusus, ototnya kencang, struktur tulangnya juga berbeda Tubuh mereka terbentuk di alam liar Menyebabkannya punya fisik yang lebih kuat daripada manusia Sebagian hewan pelari juga memakai keempat kakinya ketika berlari Menyebabkan pergerakan mereka lebih stabil Lompatannya lebih jauh Dan larinya lebih cepat Meskipun beruang dan beberapa hewan lain yang masuk dalam kelompok plantigrates Memiliki kesamaan dalam teknik berlari dengan manusia Tapi mereka punya fisik dan kerangka tubuh yang berbeda Wajar saja jika mereka lebih cepat daripada manusia Alasan ketiga, karena kebutuhan hidup Kenapa cita bisa berlari cepat? Karena mereka harus mengejar mangsanya Kenapa gisil bisa berlari cepat? Karena mereka harus melarikan diri dari kejaran pemangsa Jika tidak bisa berlari cepat Hewan-hewan harus agresif dan berani melawan balik Seperti yang dilakukan oleh honey budger, monggos, dan hewan ngeyel lainnya Kebutuhan hidup di alam liar Menyebabkan hewan-hewan terpaksa berlari cepat Sejak masih kecil, mereka sudah terbiasa untuk mengolah fisiknya Supaya bisa bertahan hidup Jadi tidak heran jika mereka punya kecepatan yang jauh dari manusia Namanya juga kebutuhan hidup Sementara manusia, kita akui saja betapa malasnya kita Kita berlari hanya ketika olahraga Itu pun hanya beberapa menit saja Belum lagi gaya hidup yang malas Menyebabkan manusia tidak bisa melatih fisiknya Agar bisa berlari cepat Jadi, alasan lari hewan lebih cepat daripada manusia Adalah karena teknik berlarinya Kondisi fisiknya Serta kebutuhan hidupnya Ada tambahan? Silahkan berkomentar Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih Terima kasih